Intro Rema hari ini, Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Intro Bagi Daud, menemukan talenta, bakat, dan keahlian yang ia miliki bukanlah hal yang mudah. Bagaimana tidak, ia memiliki latar belakang seorang anak yang ditolak dan tidak dianggap di dalam keluarganya. Fasilitas dan kesempatan untuk belajar pun tidak ia dapatkan. Secara manusia, Daud bisa saja mempertanyakan kepada Tuhan tentang keadaannya, bahkan berkecil hati menjadi marah dan kecewa. Karena di mata semua orang, masa depannya tampak begitu suram. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu adalah menjawab kepercayaan ayahnya atas dua-tiga ekor kambing domba untuk digembalakan. Sungguh bukan tanggung jawab yang membanggakan. Namun dalam semua situasi tersebut, ia tetap memilih untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tanpa disadari Daud, disanalah ia menemukan talentanya menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Bahkan Daud juga mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang melatih tangannya bertempur saat ia menyelamatkan domba-dombanya dari cakar singa dan beruang. Dari situlah keahlian Daud berperang mulai ditumbuhkan. Sungguh luar biasa. Adakah di antara kita yang mengalami hal yang sama dengan Daud? Seolah-olah kita tidak memiliki kesempatan dan fasilitas yang lebih. Sehingga membuat kita merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa seperti orang lain. Namun kita dapat belajar dari Daud, bahwasannya talenta yang ia miliki bukan terbentuk karena ada begitu banyak dukungan dan fasilitas, tetapi karena perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan Daud kuat dan mampu melihat sebuah kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya. Tuhan pun menyertai Daud, sehingga ia menjadi orang yang berhasil dan hidupnya berbuah lebat. Tidak secara kebetulan jika saat ini musim untuk berbuah lebat sudah datang. Alamilah kebenuhan roh kudus dan mulailah berkarya bersamanya. Maka kita akan diberikan kekuatan untuk terus menemukan dan menumbuhkan seginap talenta yang sudah dipercayakan kepada kita dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya! Apakah Anda pernah atau masih memiliki pemikiran bahwa Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa? Mengapa demikian? Menurut Anda, apa yang akan terjadi dengan kemampuan Anda jika roh kudus memenuhi hidup Anda? Apakah komitmen Anda untuk mengalami kepenuhan roh kudus sampai Anda dimampukan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian Anda? Tuliskan! Roh kudus, terima kasih atas semua benih talenta dan kemampuan yang Engkau taruh dalam hidup kami. Kami tahu, tanpa campur tanganmu, kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Karena itu, kami rindu Engkau terus memenuhi hidup kami dan kami percaya kekuatanmu akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepenuhan roh kudus membuat kita menjadi kuat.